Assalamualaikum guys Apa kabar teman-teman bunda semua Semoga kita selalu sehat-sehat ya guys Di video kali ini bunda Mau buat cemilan simple Tinggal aduk-aduk Tapi ini enak banget guys Yuk ditonton videonya Let's go Nah untuk bahan yang pertama Disini ada 4 lembar roti tawar ya guys Kita potong-potong dadu Kemudian setelah ini dipotong dadu Kita pindahkan ke wadah Disini bunda mau Tambahkan santan ya guys Nah disini bunda Pakai santan kental ya guys Supaya nanti rasa kuenya itu Bisa lebih gurih ya guys ya Kemudian Ini kita tekan-tekan Supaya santannya meresap ke rotinya Kemudian ini kita sisihkan Kemudian lanjut disini Mau bunda campurkan gula pasir 1 butir telur Kemudian ini kita kocok ya guys Sampai gulanya itu hancur Kemudian bunda tambahkan 1 sendok teh vanila cair Tepung maizena Kemudian kita aduk lagi Sampai tercampur Nah kalau sudah tercampur rata Disini bunda mau Tambahkan santan kental ya guys Kita aduk Sampai rata Nah kemudian lanjut Disini bunda Tambahkan margarin cair ya guys Kita aduk kembali Sampai rata Dan pastikan Tidak ada yang Menggerindil Nah kemudian lanjut Disini bunda Mau campurkan Adonan roti tawarnya Dengan adonan cairnya ya guys Kemudian ini Kita aduk Sampai merata Nah kalau adonannya Sudah tercampur rata Kemudian ini Siap untuk kita cetak Nah kemudian lanjut Disini bunda Masukkan ke cetakan Plastik Seperti ini ya guys Jangan terlalu penuh ya guys 3 per 4 aja Kita isi semua cetakan Sampai adonannya habis Nah setelah semua terisi Kedalam cetakan Disini bunda Kita mau tambahkan Kismis ya guys Untuk banyaknya Dikira-kira aja ya guys Sesuai dengan Keinginan kita Masing-masing Nah setelah semua Adonannya terisi Di dalam cupnya Ini bisa kita kukus ya guys Disini bunda Sudah panaskan Kukusan Kita kukus Kurang lebih 15-20 menit Atau sampai matang ya guys Nanti bisa kita cek Nanti bisa kita cek ya guys Nah setelah matang Kemudian ini kita angkat Dan kita dinginkan Nah ini dia cemilan dari roti tawarnya ya guys Ini hanya diaduk-aduk Tapi rasanya nikmat banget Rasanya lembut Gurih dari santannya Dan juga manisnya pas ya guys Ini enak banget Bisa teman-teman coba di rumah Bahannya juga mudah didapat ya guys ya Sampai disini dulu video bunda Sampai ketemu di video bunda selanjutnya Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah menonton Dan yang sudah selalu support bunda Semoga kita selalu sehat-sehat Dan murah rezeki ya guys Jangan lupa like Comment dan subscribe Assalamualaikum Bye-bye guys Sampai jumpa